Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Salam kenal, saya Suci Rahmawati Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama belajar biologi Mengenai sistem pencernaan manusia Sistem pencernaan ini Saya bikin 6 konten Pertama SK dan KD Indikator Materi Soal dan referensi Mohon perhatikan bagian tanda panah Sebelah atas Kita akan buka satu persatu Yaitu mulai dari SK dan KD Ada pun standar kompetensi Yang akan kita pelajari adalah Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan Dimana kompetensi dasarnya adalah Mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia Dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan Ada pun indikator Atau tujuan dari pembelajarannya adalah Satu, untuk mengetahui organ-organ penyusun sistem pencernaan Kedua, untuk mengetahui mekanisme sistem pencernaan Berikut materi yang akan disampaikan Nah, seperti yang terlihat di gambar yang ditampilkan Dimana sistem pencernaan manusia itu meliputi pencernaan mekanik Dan pencernaan kimiawi Ada pun organ-organ sistem pencernaannya Mulai dari mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, dan rektum Nah, sekarang kita akan membahas mengertai rongga mulut Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, serta air ludah Gigi terdiri dari tiga jenis Ada gigi seri, taring, dan gigi geraham Lidah berfungsi untuk merasakan makanan Membantu menelan makanan Mengatur letak posisi makanan di dalam rongga mulut Ada pun air ludah Berfungsi untuk sebagai jalan mudahnya makanan masuk Serta sebagai penghasil enzim petialin Yang mampu mengubah glukosa menjadi amilase Setelah melewati rongga mulut Makanan akan masuk ke dalam kerongkongan Dengan melalui proses penelanan Makanan dari kerongkongan menuju lambung Karena adanya gerakan pristaltik pada 2 per 3 bagian bawah kerongkongan Dimana terlihat pada gambar Otot akan berkontraksi Kemudian makanan akan masuk Otot akan mengendur Sehingga makanan mudah untuk masuk menuju ke lambung Lambung terletak di rongga perut kiri bagian atas Lambung terdapat beberapa enzim Yang pertama adalah enzim pepsin Yang mampu mengubah protein menjadi pepton Enzim renin yang mampu mengendapkan protein susu menjadi kasein Dan ada asam klorida Asam klorida inilah yang berfungsi untuk membunuh atau mensterilkan kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam melalui pencernaan Usus halus adalah salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peranan penting Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman Organ ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan yang berada di antara bagian bawah lambung Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi usus halus Cara kerja hingga gangguan yang bisa terjadi Anda dapat mempelajari bagian-bagian di bawah ini Usus halus memiliki panjang mencapai 7 meter Organ ini berada memanjang dari bagian dasar lambung Hingga area pertemuan antara bagian awal dan akhir usus Usus halus terdiri dari 3 bagian Yaitu duodenum, jejenum, dan ileum Duodenum atau usus 12 jari adalah bagian pertama dan terpendek dari usus halus Duodenum memiliki bentuk melengkung seperti huruf C Dengan panjang 20-25 cm dan memanjang mengelilingi organ pankreas Fungsi duodenum adalah sebagai tempat awal penyerapan makanan Yang kedua, cejunum atau usus kosong Bagian berikutnya dari usus halus adalah cejunum atau usus kosong Yang berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak Bagian ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan tersusun atas banyak lipatan yang dinamakan fili Fili inilah yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus Sehingga penyerapan zat gizi berjalan secara optimal Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan Yang merupakan bagian akhir dari usus halus Yang berfungsi sebagai penyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh dedenum maupun jejenum Bagian ini memiliki panjang hingga 3 meter dan terhubung dengan sekum yaitu bagian awal usus besar Nah jadi fungsi dari usus halus ini adalah Untuk menyerap sari-sari makanan kemudian diedarkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh kita Namun tidak sebatas itu saja Terdapat fungsi lain dari usus halus ini adalah Satu, membuat makanan lebih mudah dicerna Kedua, menetralkan asam lambung Jadi fungsinya adalah membantu menetralkan asam lambung Dalam hal ini bagian duodenum akan melepaskan hormon sekretin Yang merangsang pankreas untuk menghasilkan natrium di karbonat Sebagai penetral makanan yang bersifat asam dari lambung Yang berikutnya adalah membantu melawan penyakit Selain berperan penting dalam sistem pencernaan Usus halus ternyata juga berperan dalam melawan bakteri penyebab penyakit yang berasal dari makanan Ketika menerima makanan yang terkontaminasi kuman Usus halus akan mengaktifkan sel-sel sistem imun tubuh untuk memeranginya Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh Membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh juga menjadi salah satu fungsi dari usus halus Usus halus akan menyerap banyak cairan yang dicerna tubuh serta elektrolit seperti natrium Organ ini juga akan menyerap klorida, nitrat, kalsium, kalium, zat besi, fosfat, dan magnesium Nah, untuk berikutnya Anda juga dapat mempelajari gangguan-gangguan yang ada pada usus halus Seperti sembelit atau diare Untuk lebih jelasnya Anda dapat melihat buku panduan Usus besar Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan Meski menjadi bagian akhir, usus besar memiliki peranan penting pada sistem pencernaan manusia Salah satunya adalah untuk menyerap vitamin dan cairan yang berlebih yang terdapat di dalam kimus sebelum membentuk fesis Proses penyerapan ini juga dibantu oleh bakteri yang berada di dalam saluran pencernaan Ada pun anatomi dari usus besar terdiri dari beberapa bagian Yang pertama, sekum Sekum adalah bagian usus besar yang berbentuk menyerupai kantong Dan berfungsi untuk menghubungkan ileum atau bagian akhir dari usus halus dengan usus besar Bagian ini akan membantu proses penyerapan sisa air dan nutrisi yang terdapat di dalam kimus tersebut Yang kedua, kolon Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar yang terdiri dari beberapa bagian Yaitu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid Pada sistem pencernaan, kolon bertugas mencampur kimus dengan enzim saluran cerna Serta menyerap air dan elektrolit untuk membentuk fesis Tiga, rektum Rektum merupakan bagian ujung dari usus besar yang berfungsi menerima serta menyimpan fesis dari kolon Jika rektum telah penuh, fesis akan bergerak menuju anus untuk dikeluarkan dari tubuh Yang keempat, anus Anus adalah bagian paling akhir pada usus besar yang berfungsi untuk mengeluarkan fesis dari dalam tubuh Jadi, fungsi utama usus besar adalah untuk menyerap vitamin dan cairan dari makanan agar dapat membentuk fesis Ada pun selain fungsi tersebut Fungsi dari usus besar adalah Satu, menstabilkan kadar asam di dalam tubuh Nah, usus besar ini dapat menstabilkan kadar asam di dalam tubuh Dimana lapisan mukosa pada usus besar akan mengeluarkan zat bikarbonat yang mampu menetralkan asam dari hasil proses pencernaan asam lemak Yang berikutnya, memproduksi antibodi Jaringan limfoid pada usus besar diketahui memiliki peranan penting dalam proses produksi antibodi Untuk menjaga keseimbangan mikroflora di dalam saluran cerna Selain itu, antibodi yang dihasilkan pada usus besar ini juga dapat bekerja dengan melawan infeksi bakteri penyebab penyakit tertentu Akan dijelaskan gangguan-gangguan kesehatan yang mempengaruhi fungsi usus besar Terima kasih Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap evaluasi atau pengerjaan soal Di sini ada 7 soal yang harus dijawab oleh siswa Jadi, contohnya misalnya soal pertama Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah Jadi, di sini ada gambar Kemudian siswa akan menyebutkan urutan-urutan sistem pencernaan yang ada pada manusia Nah, jika mereka menjawab benar Maka akan menjawab Oke, sekarang kita akan Siswa akan menyebutkan urutan-urutan sistem pencernaan yang ada pada manusia Nah, jika mereka menjawab benar Maka akan muncul gambar seperti ini Selamat, Anda benar Dan jika mereka menjawab salah Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Selamat, Anda belum beruntung Kemudian kita bisa mengklik kembali soalnya Lalu melanjutkan ke soal yang berikutnya Begitu juga selanjutnya pada 7 soal ini Jadi, jika siswa kurang beruntung Itu akan balik ke Oke, sekarang kita Itu adalah hasil Oke, nilai akan diakumulasikan Beruntung itu akan balik ke Soal yang pertama lagi untuk pengerjaannya Kemudian nilai akan diakumulasikan Dalam bentuk Oke, sekarang kita akan Masuk ke tahap evaluasi Atau pengerjaan soal Di sini ada 7 soal yang harus dijawab oleh siswa Jadi, contohnya misalnya soal pertama Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah Jadi, di sini ada gambar Kemudian siswa akan menyebutkan Urutan-urutan sistem pencernaan yang ada pada manusia Nah, jika mereka menjawab benar Maka akan muncul gambar seperti ini Selamat, Anda benar Dan jika mereka menjawab salah Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Selamat, Anda belum beruntung Kemudian kita bisa mengklik kembali soalnya Lalu melanjutkan ke soal yang berikutnya Begitu juga selanjutnya pada 7 soal ini Jadi, jika siswa kurang beruntung Itu akan balik ke soal yang pertama lagi Untuk pengerjaannya Kemudian nilai akan diakumulasikan Dalam bentuk skor Itu adalah hasil Pemahaman siswa pada materi ini Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini Kurang dan lebih saya mohon maaf Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini Kurang dan lebih saya mohon maaf Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih